First 4 atlet panahan Indonesia akhirnya tiba di tanah air usai bertanding di Olimpiade 2024 Paris. Atlet panahan Asia hingga tuan rumah diakui masih menjadi pesaing terkuat tim panahan Indonesia. Indonesia menurunkan 4 pepanah nasional untuk mewakili Indonesia di ajang bergensi Olimpiade Paris. Hasil terbaik diraih di Anandahoy Runisa yang mampu mencapai babak perempat final, Recurve Individual Putri. Sayang, leju permainan di Anandah dihentikan wakil Perancis pada 3 Agustus. Hasil ini tetap diapresiasi jajaran NOC Indonesia, Kemenpora hingga Perpani pada kedatangan mereka selasa sore. Walau kecewa, di Anandah mengaku wakil Asia masih mendominasi. Sementara pelatih Lili Sandayani akan terus merangkul atletnya guna mengembalikan mental, fisik dan teknik anak asuhnya. Kalau untuk di tahun ini memang sebenarnya yang terkuat masih di Asia ya, karena memang kalau di SEA Games, negara-negara Asia Tenggara juga yang ikut, kemarin timnya cuma dari Malaysia gitu. Jadi ya, kalau untuk kasihan Games, ya gambarnya seperti Olimpiade sih sebenarnya. Waktunya 5 detik lagi selangsung dilepas seperti itu. Jadi sehingga karena badannya tidak balance, akhirnya keluarnya anak mananya juga tidak balance. Karena tangan kiri kanan tidak balance. Itu yang terjadi kemarin. Tapi ya itu sebagai pengalaman. Sebagai pengalaman artinya kita harus perkuat lagi bagaimana kondisi fisik kita, mental kita, kemudian teknik kita, untuk supaya bisa mencapai hasil yang yang bisa. Itu saja. Hasil pada Olimpiade 2024 Paris menjadi gambaran tim nasional Panahan di kejuaraan internasional selanjutnya. Satu-satunya atlet putra Panahan Arief Dewi Pangestu juga berharap, tim nas Panahan kedepannya dapat terus menambah pengalaman bertanding, baik di multi-event hingga di single event. Rinin Taniken, Yohan Bagja, Kompas TV, Tangerang, Bantan.